Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama XFUN Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pada teman-teman bagaimana cara saya mengerti atau memahami preposition Preposition itu apa? Preposition adalah kata depan Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum menonton atau mengikuti rangkaian video sharing saya tentang materi grammar Saya sarankan teman-teman menonton dari part 1 atau video bagian pertama Agar teman-teman mengetahui alur pembahasan kita dan teman-teman bisa tahu istilah-istilah yang kita gunakan Preposition adalah kata depan teman-teman Jadi preposisi ini adalah kata yang berada di depan Di depan siapa sih? Dia ada di depan apa aja? Ada noun Jadi preposisinya ada di depan noun Terus ada di depan siapa lagi? Ada pronoun Lalu Noun phrase Noun clause Dan jaren Nah, makanya sering disebut apa? Preposisi plus Nah, plusnya siapa? Plus noun Renown Noun phrase Noun clause Dan jaren Nah, ini semua sering disebut dengan apa? Objek dari preposisi teman-teman Jadi, kalau ditanya objek preposisi apa? Ada noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan jaren Ada lima Nah, preposisi sendiri teman-teman Ternyata punya beberapa kelas Atau pengelompokan Atau klasifikasi Kelasnya apa aja sih? Nah, kelasnya ada tiga Yang pertama apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah Kata Nah, ini kelas yang pertama Terus, kelas yang kedua apa? Kelas yang kedua Dia berdasarkan apa? Berdasarkan Keterikatan Keterikatan apa? Dengan Kata Yang lain Dan Kelas yang terakhir Yang ketiga Dia apa? Reposisi Yang Berakhiran Ing Nah, kayak gini teman-teman Jadi, dia punya Tiga Pengelompokan Atau kelas Yang pertama apa? Jumlah kata Yang kedua Keterikatan dengan kata yang lain Dan yang ketiga Yang berakhiran Ing Nah, ternyata Yang jumlah kata ini Dia punya Dua cabang Apa aja sih cabangnya? Nah, cabang yang pertama Ada apa? Ada simple Simple Preposisi Atau preposition Berikutnya apa? Setelah simple Berarti ada Yang kompleks Kompleks Preposition Nah, ini adalah bagian dari apa? Preposisi berdasarkan jumlah kata Teman-teman Berikutnya adalah Preposisi berdasarkan keterikatan dengan kata yang lain Nah, karena terikat Berarti ada yang apa? Ada yang free Atau Bebas Free Preposition Yang kedua berarti apa? Ada Bound Preposition Atau Preposisi yang Terikat Nah, ini adalah bagian dari preposisi yang Dikelompokkan berdasarkan keterikatan dengan kata yang lain Nah, yang terakhir adalah Yang berakhiran ing teman-teman Dia gak punya cabang lagi Jadi, teman-teman Ini adalah bentuk dari preposisi ya Dibagi atau dikelaskan atau dikelompokkan berdasarkan tiga Ada berdasarkan jumlah kata yang terdiri dari apa? Simple preposition dan complex preposition Terus, berdasarkan keterikatan dengan kata yang lain Ada free preposition dan bound preposition Dan Yang berakhiran ing Sekarang kita akan bahas yang pertama, teman-teman Preposisi Yang Apa? Yang berdasarkan jumlah kata Yang pertama adalah simple preposition A Simple Preposition Nah Satu kata Jenisnya apa aja? Kinds Nah Ini jenis-jenisnya, teman-teman Ternyata Dia ada apa aja? Ada about Terus Across Add Behind By Despite For In Inside Terus Like Near Terus Terus apa lagi? Off On Dan lain sebagainya Ada banyak Terus Selain jenisnya Saya akan kasih contohnya Biar teman-teman tahu Penggunaannya Atau cara gunainya Example Gracia Contohnya gimana? Contoh yang pertama ya Coba kita pakai yang apa nih? On Pakai on dong Nah Coba nih Kita pakai on I Saw Him I apa? Subject Saw Melihat Dia verb Atau predicate Teman-teman Kata kerja Him apa? Off Object Dia lagi-lagi On Saturday On ini apa? Preposisi Nah Saturday ini apa? Hari Dia noun Object dari apa? Object dari preposisi Nah On disini adalah Simple preposition Teman-teman Karena dia cuma terdiri dari satu kata Satu katanya apa? On doang kan? Saya melihat dia lagi-lagi pada hari Sabtu Nah On Saturday Terus contoh yang lain dong Sekarang contoh apa? Selain on Add Coba add Add gimana contohnya? Kita sama ini Kalimatnya Berarti gimana? I Saya Saw Melihat Him Dia laki-laki Subject Ini POP Atau predicate Atau kata kerja Him Object Nah berarti kalau Add gimana? Coba add Add ini apa? Preposisi Add apa yu? Add noon Pada siang hari Nah Nun ini adalah noun Dia sebagai apa? Object preposisi Jadi gimana? Saw Him At noon Saya melihat dia laki-laki Pada siang hari Nah Ini kan udah ya On Terus add Udah Coba satunya lagi In Ini kan tiga serangkai In On Add Yang In gimana? Yang In coba Sama ya kalimatnya I Subject So Melihat VOP Atau predicate Atau kata Kerja Him Sebagai Object Saya melihat dia laki-laki In In apa? In September In apa? Preposisi September Dia noun ya Kata benda Berarti September ini Atau noun ini Adalah objek dari preposisi Preposisinya yang mana? Yang in teman-teman I saw him in September Saya melihat dia laki-laki Pada bulan September Nah ini adalah contoh dari apa? Penggunaan Simple preposition Simple berarti Satu Preposisinya cuma satu Nah berikutnya yang B Yang B apa? Yang B adalah Complex Complex preposition Berarti gimana complex? Berarti Preposisinya Lebih dari Lebih dari satu Preposition Nah Complex preposition Berarti ini apa? Lebih dari Satu Kata teman-teman Preposisinya Emang ada berapa sih Katanya? Nah Ternyata Yang kompleks ini Ada apa? Ada dua Tiga Dan Empat Oh berarti ada Empat ya? Iya teman-teman Ada yang sampai Empat kata Pertama Saya akan kasih contoh ya Yang dua kata dulu ya Nih Contohnya Kinds Kinds apa? Je Jenisnya Ada apa aja? Ada According to Artinya apa nih? Me Menurut Menurut Terus apa lagi? Ada Due to Terus Owing to Terus apa lagi? Ada Thanks to Terus Up to Because of To Graduate Apart from Dan lain Sebagainya Etc Karena banyak teman-teman Teman-teman bisa lihat Di buku atau internet ya Contoh yang lain Nah setelah Kinds Atau jenisnya Sekarang Saya akan kasih contohnya Biar teman-teman Bisa bayangin Penggunaannya Nah contohnya gimana? Example Gracia Contoh dari apa nih? Coba According to ya Menurut Gimana contohnya? Nah contohnya Kayak gini According to Sachi Sachi Menurut Sachi The bank Bank itu Closest Tutup Pada At Pada kapan? Oh jam 3 ya Biasanya Atau 4 3 aja At 3 PM Jam 3 Sore According to Sachi Itu kan manusia Kok disebut Benda sih? Nah disebut Benda Karena dia apa? Segala sesuatu Yang memiliki nama Dan dapat Berdiri sendiri Nah itu disebut Noun teman-teman Nah terus Contoh yang lain dong Contoh yang lain nih Mau apa? Coba Because of Contohnya gimana? Because of ini Artinya apa? Ha? Nah Coba saya kasih contoh ya Agung Can't Tidak dapat Agung tidak dapat apa? Walk Berjalan Because of Because of apa? His Broken Leg Nah Kakinya ya Kakinya patah Agung Tidak dapat Berjalan Karena Because of ya Artinya Karena Dia preposisi Teman-teman Dua Kata Karena apa? His Broke Leg Kakinya yang Patah Nah His Broke Leg ini Adalah Objek dari Preposisi Dia apa? Dia non Fresh Teman-teman Non Fresh Tuh Apa sih? Nah Teman-teman Tidak usah khawatir Yang Frasa Atau Phrase Nanti Saya akan Jelaskan Pada materi Tentang Phrase Sekarang Kita fokus Pada Word dulu ya Atau Kata Setelah Kata Kita akan Bahas tentang Phrase Atau Phrase Baru Sentence Dan Klaus Nah Sekarang Pelan-pelan Dulu Kita bahas Tentang Word Dulu ya Kata Paral Speech Atau Kelas Kata Nah Ini adalah Contoh Dari Apa? Dari Complex Preposition Yang terdiri Dari Dua Kata Berikutnya Yang terdiri Dari Tiga Kata Nah Yang tiga Kata Jenisnya Apa Aja? Tines Atau Jenisnya Ada Apa? Ada Terus By Means Of For View Of In Addition To Terus In Front Of On Account Of Dan Lain Sebagainya Teman-teman Ada Banyak Ya Nah Sekarang Saya kasih Contohnya Example Gracia Contohnya Gimana Sih Nah Mau Yang Mana Nih Contoh As As Di Disamping Disamping Artinya Nih Teman-teman Contohnya Si Dia perempuan Words Bekerja In A In Apa? In A Restaurant Nah Terus Pada In the Evening Pada Malam Hari As well As Di Samping Doing 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 Apa Of Time Job During The Day Nah Mana preposisinya As well As Ini Tiga Tiga Kata Ini Adalah Preposisi Teman-teman Nah Artinya Gimana Sih Dia Perempuan Bekerja Di Sebuah Restoran Pada Malam Hari Disamping Ya Artinya Disamping Teman-teman Disamping Mengerjakan Sebuah Pekerjaan Penuh Waktu Di Siang Hari Nah As Wawas Disini Adalah Preposisi Dia Terdiri Dari Tiga Kata Nah Sekarang Contoh Yang Lainnya Yang Apa In Front Of Artinya Apa Di Depan Contohnya There Is A Garden Ada Sebuah Apa Garden Apa Taman In Front Of Di Depan Di Depan Apa Nih Di Depan Rumah In The House Nah Ada Sebuah Taman Di Depan Rumah Nah In Front Of Disini Adalah Preposisi Teman-teman Nah Ini Terdiri Dari Berapa Tiga Kata Nah Ini Adalah Contoh Dari Apa Dari Preposisi Yang Terdiri Dari Tiga Kata Terus Sekarang Kita Akan Bahas Yang Empat Kata Bagian Terakhir Dari Complex Preposition Yang Empat Kata Jenis Apa Aja Kind Jenis Ada As A Result Of Terus Apa Lagi At At Hands Of At The Risk Of Terus For The Shake Of Terus Apa Lagi In The Face Of In The Even Of Dan Lain Sebagainya Etc Terus Sekarang Saya Kasih Contohnya Teman Teman Example Gracia Contohnya Gimana Sih Nih Contoh Yang Pertama Mau Pake Yang Mana Yang For The Shake Of Coba Ini Artinya Apa For The Demi Nah Contohnya Kayak Gini For The Shake Of Peace Nah Koma For The Shake Of Ini Adalah Preposisi Dia Terdiri Dari Dari Empat Kata For 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 Sake Of Peace He Dia Laki Laki Said He Agreed Agreed With With Her Nah Demi menghadapi contohnya Ani Ani ngapain nih? sukses nah Ani berhasil berhasil ngapain? menghadapi in the face of menghadapi apa? great great apa? great difficulties nah menghadapi apa? kesulitan yang besar nah Ani nih sukses menghadapi kesulitan besar teman-teman nah in the face of ini adalah preposisi dia terdiri dari 4 kata nah jadi teman-teman udah tau kan contoh preposisi ya yang simple yang simple berarti gimana? terdiri dari 1 kata nah kalau kompleks 1 kata nah yang kompleks berarti apa? lebih dari 1 kata nah berikutnya berarti apa? ayo setelah simple udah berarti kompleks juga udah terus berdasarkan apa? keterikatan dengan kata yang lain nah yang pertama kita akan bahas free preposition teman-teman free preposition itu gimana sih? free preposition adalah preposisi yang tidak terikat dengan kata yang lain free preposition kayak gini ini mirip dengan apa? mirip dengan kelompok yang berdasarkan jumlah kata ada simple dan kompleks sebenarnya ini mirip teman-teman nah karena free dia bebas ya gak terikat dengan kata yang lain nah biasanya ini dibagi 2 ada apa aja sih? yang pertama ada apa? preposition of time 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 apa? waktu waktu jadi ini adalah kata depan untuk waktu teman-teman ada apa aja? ada in on at dan lain sebagainya nah untuk penjelasan atau deskripsi lengkapnya untuk preposition of time nanti akan saya jelaskan pada apa? pada video terpisah nah pada video berikutnya teman-teman nanti saya akan kasih ringciannya ya sekarang contoh secara umum contohnya yang in apa? contoh preposition of time yang yang ini contohnya ada in the morning in in the morning terus ada apa lagi? in july apa lagi? in the fall pada musim gugur ya fall terus apa lagi? in 19 61 dan lain sebagainya et cetera nah terus kalau yang on gimana? nah kalau yang on ada apa aja? on wetness day nah terus apa? on sunday terus on on apa lagi teman-teman? on february 14 terus ada apa lagi? ada on holiday dan lain sebagainya nah terus berikutnya ada at yang at gimana tuh? yang at juga banyak teman-teman penggunaannya contohnya apa? at fix pm nah terus apa lagi? ada at noon terus at night at at apa lagi? at the weekend dan lain dan lain sebagainya nah ini nanti akan saya jelaskan secara terpisah pada teman-teman apa sih penggunaan in on at dan lain sebagainya pada apa? pada preposition of time di video berikutnya terus ada selain preposition of time ada apa lagi? ada yang tempat teman-teman ternyata tempat itu apa? tempat adalah place nah yang kedua berarti apa? preposition of place atau tempat nah ini juga sebenarnya banyak nanti saya akan jelaskan secara terpisah karena ini penting juga teman-teman untuk diingat-ingat ya kenapa sih harus diingat-ingat? karena ini akan sering digunakan atau sering muncul makanya coba teman-teman ingat-ingat ntar untuk preposition of place ini akan saya jelaskan pada video terpisah teman-teman ya nah sekarang contoh yang preposition of place teman-teman contohnya apa sih? nah contohnya nih salah satu apa ya? ada on atau on to nah ini contohnya apa? benda di atas yang menempel contohnya apa? ada the picture is on the wall nah ini apa? foto atau gambar picture is on the wall menempel di mana? di tembok terus contoh yang lain apa? contoh yang lain there is a mark on your on your apa? secured nah ada ada apa? a mark noda ya di di rockmu terus apa lagi? terus ada ovo 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 ini apa? ovo melewati ya di atasnya teman-teman melayang ya dia gak nempel contohnya apa? the ship ini apa? dom domba jumped ovo melewati the defense melewati apa? pagar ada behind behind ini apa? behind di belakang masih kelihatan ya teman-teman di belakangnya contohnya gimana? contohnya body is behind di belakang apa? the door nah body di belakang apa? di belakang pintu behind ini dia di belakangnya tapi kita masih bisa melihatnya dan lain sebagainya ada banyak teman-teman untuk preposition of place atau tempat ini nanti akan saya jelaskan cara terpisah ya bareng apa? bareng preposition of time terus berikutnya ada apa? ada setelah free ada bond preposition atau preposisi yang terikat teman-teman bond preposition nah jadi bond preposition ini adalah preposisi yang terikat teman-teman terikat dengan apa sih? terikat dengan dengan apa aja? noun noun terus ada verb dan adjective dia terikat dengan ini teman-teman jadi bond preposition ini adalah preposisi yang terikat terikat dengan apa sih? terikat dengan noun verb dan adjective teman-teman nah contohnya kayak gini ya yang pertama verb berarti dia verb plus preposition kayak gini ya contohnya dia ada apa aja? ada banyak nah ini beberapa saya kasih contohnya nih kinds ada apa aja? ada look for artinya apa? men mencari terus look after look after artinya apa? me merawat nah ini maksud dari bond preposition teman-teman dia bisa merubah struktur makna dengan menempel pada apa? pada verb yang ada contohnya look for look after look down on look at turn off terus apa lagi? ada turn on terus believe in result in terus apa lagi? agree with with atau on dan lain sebagainya ada banyak nah sebenarnya bond preposition ini agar teman-teman lebih mudah teman-teman bisa lihat lihat di mana sih? lihat di kamus yang judulnya atau namanya apa? namanya BBI teman-teman nah di kamus itu nanti teman-teman akan tahu atau mengerti cara menggunakan apa? bond preposition karena bond preposition ini ada banyak banget loh bahkan jarang banget ya orang di dunia ini afal gitu misalnya bond preposition yang bukan native speaker karena dia banyak banget gitu makanya kita coba ingat-ingat yang apa? yang yang umum yang umum digunakan nah sekarang contoh penggunaannya teman-teman mau yang mana nih? look for ya mencari mencari kalau look after artinya apa? mau merawat look down on me meremehkan terus kalau look at artinya apa? me melihat teman-teman nah lihat nih look aja artinya banyak kan kalau nempel di preposisi nah sekarang saya kasih contohnya yang pertama apa? contohnya look for mencari apaan nih? I am looking for Sudirman street nah I subject nah ini for Sudirman street of object nah looking for disini artinya mencari saya sedang mencari jalan Sudirman terus contoh yang lain dong nah sekarang coba contoh yang look yang lain ya mau apa nih? coba look look at me melihat look at this this apa? this book melihat atau lihat buku buku ini nah terus contoh yang lain lagi yang apa yang belum? look look after me merawat could you dapatkah kamu apa? look after merawat merawat apa? the baby bayi itu nah look after disini artinya apa? me merawat dia bond preposition sama dengan look at nah ini contoh dari apa? bond preposition atau preposisi yang melekat pada apa? melekat pada verb terus berikutnya preposisi yang melekat pada apa nih? pada noun ya teman-teman terus ada noun plus preposisi teman-teman plus preposition nah ini jenisnya apa aja? nah jenisnya juga ada banyak ada apa? ada pition terus intention to terus apa lagi? ada example 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 apa? example of terus ada causal terus ada reason for need for difficult change difficulty in terus answer to dan lain sebagainya et cetera nah sekarang saya kasih contohnya teman-teman nah contohnya gimana sih? contohnya kayak gini mau yang mana nih? reason for ya coba reason for what was the reason for the accident nah apakah alasan dari accident atau kecelakaan tersebut nah reason for ini nempel ya noun plus preposisi reason-nya noun po-nya preposisi nah nempel terus contoh yang lain ada difficulty in contohnya gimana? contohnya i dia lagi-lagi f punya much banyak 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 apa? difficulty 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 in doing is is apa? job pekerjaannya dia laki-laki punya banyak kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya nah difficulty in ini noun ini preposisi name nempel dan lain sebagainya etc nah ini contoh dari noun plus preposisi terus yang terakhir ada apa? yuk yang belum berikutnya ada adjective plus preposition jenisnya apa aja sih nah ini jenis-jenisnya ada good ad terus bad ad terus surprised ad atau buy terus ada famous famous for terus ada apa lagi teman-teman ada afraid of terus found found apa found of tired of similar to dan lain sebagainya ada banyak teman-teman contohnya ya jenisnya ada banyak sekarang saya kasih contohnya contohnya mau apa nih contohnya john is very good at at apa at english nah john sangat bagus dalam berbahasa inggris nah good at ini apa ini adjective plus reposition atau kata depan terus contoh yang lain ada ada apa lagi ada famous for coba famous for brazil is is apa famous for eats coffee nah negara brazil terkenal akan apa akan copy nya teman-teman nah ini adjective ini preposisi nempel makanya disebut bond preposition satu lagi apa nih enaknya off right off takut contohnya apa sih off right off takut atau khawatir nih berarti oh you off right of takut kepada apa nih spiders nah anda tanya apakah kamu takut pada laba-laba nah ini off right of adjective plus preposisi dan lain sebagainya teman-teman ada banyak nih kombinasinya jadi teman-teman udah tau kan sekarang kalau bond preposition ini adalah preposisi yang melekat melekat pada apa sih ada pada noun verb dan adjective yang terakhir ada preposisi yang berakhiran ing nah ini gimana sih jadi ini adalah preposisi preposisi yang apa yang berakhiran ing teman-teman kayak foop ing ya preposisi yang berakhiran berakhiran apa ing nah jenisnya apa aja sih sekarang jenisnya kinds ada apa aja ada concerning nah terus apa lagi ada considering during accepting terus apa lagi excluding including pending regarding terus expecting dan lain sebagainya nah ini bukannya pop ing atau jeren teman-teman dia adalah preposisi nah coba diingat-ingat ya terus contohnya sekarang saya kasih contohnya temple gracia contohnya mau apa nih during ya during artinya apa selama atau pada saat i dia laki-laki died meninggal during during apa nih during the war during the war berarti apa selama perang masa perang masa perang teman-teman nah ini preposisinya terus contoh yang lain contoh yang lain ada excluding ya excluding apa berarti tidak termasuk the aircraft aircraft apa nih carries membawa 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 berapa 200 people excluding tidak termasuk tidak termasuk apa crew dan para staff cabin the crew and cabin staff mana nih yang preposisi ex excluding tidak termasuk nah ini preposisinya berakhiran ing terus satu lagi ya apa yang mau regarding ya regarding artinya apa tentang tentang nah contohnya gimana have you any any apa nih suggest suggestion suggestion regarding this project tanda tanya nah apakah kamu punya suggestion apa saran atau usulan regarding tentang this project project ini ini preposisinya berakhiran ing teman-teman nah sekarang teman-teman udah tau kan jenis-jenis dari preposisi ada apa aja ada yang berdasarkan jumlahnya ya simple kalau simple gimana preposisinya terdiri dari satu kata kalau kompleks lebih dari satu kata nah kalau berdasarkan keterikatan dengan kata yang lain dia ada free preposition atau preposisi yang bebas dan ada bond preposition preposisi yang terikat dia melekat ya atau terikat pada apa aja ada pada noun adjective dan verb terus yang berakhiran ing nah jangan lupa juga preposisi ini punya objek objeknya apa aja sih ada noun pronoun noun phrase noun clause dan gerund sekian untuk materi tentang preposisi ini teman-teman untuk penjelasan materi yang lain teman-teman silahkan menonton pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati